Ya, seperti janji kita tadi telah hadir bersama kami adalah Ilham Jaya Kusumat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang kan F1. Terima kasih udah mampir-mampir. Kita dulu pernah main baron loh di tim SNFC ya. Rusuh kan yang ini pasti main ya kan. Oke, saya mau tanya ya. Sekarang Indonesia udah maju ke semifinal. Boleh kasih pendapat sedikit tentang tim Nas saat ini, kalau ada kelebihan atau kekurangan juga? Oke. Saya lihat sekarang, di tim Nas sekarang, pengundinya masih banyak kan pemain muda. Jadi, rata-rata usia mereka usia emas. Jadi, kalau saya bilang sih saatlah berbicara. Maksudnya. Saat yang berbicara? Berbicara. Jadi, di saat usia muda itulah fisik, mentaliti, mereka harus bisa. Cuman satu, ya mungkin kekurangannya ya tadi, faktor emosi tadi. Kelebihan adalah anak muda. Bia muda, semangatnya. Kekurangannya tadi emosi. Harus dijaga. Kan anak muda juga segera ya. Nah, nanti melawan Vietnam di semifinal, apa yang kira-kira yang bisa diberikan oleh Mas Ilham sendiri untuk tim Nas Indonesia nih? Saran-sarannya. Saran aku sih, buat lawan siapapun ya, untuk besok lawan semifinal Vietnam, kuncinya konsentrasi. Konsentrasi? Konsentrasi aja itu, konsentrasi. Karena konsentrasi di dalam lapangan dan di luar lapangan itu kuncinya. Salah satunya buat lawan Vietnam. Begitupun waktu kita bermain lawan semifinal, kualifikasi tahun 2004, begitu. Wah, boleh bisa cerita-cerita dikit ya, di tahun 2004 ketika melawan Vietnam, seperti apa kondisinya? Dulu waktu itu ya? Kalau yang dulu, yang jelas yang dulu, sejauh yang sekarang, karena dibantai ya kan? Tapi gimana ada perbandingannya kalau Mas Ilham sendiri melihat kualitasnya? Kualitas Vietnam sih sebenarnya jauh lebih baik dari kemarin. Tahun 2004 itu jauh lebih bagus mereka, karena mereka punya tim Nas rata-rata senior semua, terus berpengalaman semua. Nah, di saat itulah motivasi kita berperan. Waktu itu Peter White, cuma kuncinya dia bilang, konsentrasi di luar lapangan dan dalam lapangan. Itu aja sih. Nah, selain konsentrasi, ketika melawan Vietnam nanti, apa yang harus bisa dilakukan di Indonesia? Apalagi dengan pemain-pemain muda, selain emosi tadi. Iya. Taktik kah sudah cukup oke sejauh ini? Taktik sih sudah oke, aku lihat. Cuman, untuk besok ya, mungkin dua barisan belakang kita absen ya. Pak Rudin sama Yanto ya, Yanto Basku ya. Jadi, untuk pemain belakangnya harus bisa konsentrasi lagi lah. Itu aja. Kalau saya pengen tahu ya, dari pendapatnya Mas Ilham sendiri, yang udah di tim yang, ya jago banget kan Indonesia saat itu. Kalau lihat, emang Indonesia jago sekarang. Tapi ada apa perbedaannya gitu ya, di mana Indonesia sekarang, bisa nggak sampai kekuatannya seperti dulu di jaman Mas Ilham? Saya rasa sih bisa, cuma satu aja, kayak seorang, kita di dalam lapangan itu butuh seorang leder. Mungkin di depan, seperti buas oke, udah ada ya, buas. Di tengah itu seharusnya, saya pikir ya, saya rasa mungkin ada seseorang leder yang seperti, mungkin pun Aryo, mungkin pun Firman, yang bisa mengatur irama kapan di saat main kita cepat, kapan saatnya kita main terlambat. Belakang pun sama, seperti itu. Jadi, zamannya saya waktu itu memang kita di mix, ada senior, ada junior. Jadi kita ada, di depan itu ada leader, masing-masing leader ada. Oke, kalau dari zaman itu, leader, dan kalau dilihat dari catatan goal, leadernya jelas Mas Ilham ya. Boleh cerita sedikit nggak tentang pengalaman sebagai top score di 2004 ya? 7 goal sih, alhamdulillah. Cuma itu kan bukan berkat saya juga, bukan teman-teman juga. Karena mumpungi juga mereka pemain-pemain yang sangat luar biasa waktu itu. Bagi saya Eli Ibu, ada Ponario, ada Firman, ada Boas. Terus juga nggak seperti sekarang ya, mungkin seperti Laos, Filipina, Kamboja. Itu bagi kita mungkin kemarin itu belum seperti sekarang. Jadi masih bisa buat, istilah katanya, lumung goal ya, mereka. Kalau kita lihat, di tahun 2004, di grup itu sendiri, produktivitas goal Indonesia luar biasa. Menang 6-0, 3-0, 8-0. Tidak kebuka bolan sama sekali. Itu resepnya apa waktu itu, dari Peter Witt? Ya, itu aja, kekompakan. Jadi tidak ada istilah katanya gift antara pemesnya junior. Jadi dia menjatuhkan di dalam lapangan, di luar lapangan pun sama. Jadi nggak ada gift antara senior, senior, itu aja sih. Lebihnya menyatu ya? Lebih menyatu, lebih menyatu. Kalau saya pengen tahu ya, kalau itu kan di grup face itu tidak kebobolan sama sekali. Itu kan ada sebuah pressure lah masuk ke semifinal. Wah, ini kita belum kebobolan sama sekali, kita juga menang besar. Dibanding tahun ini, di mana di grup face ada kekalahan, ada seri. Pressurnya, menurut Mas Ilham, lebih berat yang mana? Dibanding saat Mas Ilham yang harus masuk semifinal dengan rekor yang terbaik itu. Sempurnal lah ya di grup. Sempurnal lah ibaratnya. Atau sekarang justru Indonesia yang ada pressure-nya? Kalau bagi saya, menurut saya sih, semua pressure itu berat semua. Di zaman saya juga, waktu itu, ya kita memang nggak kebobolan kan. Semifinal, itu lebih lagi pressure-nya. Di saat pun ini sama. Karena saya tahu, di dalam lapangan pun kayak kemarin mereka pressure-nya lebih lagi. Karena mereka ingin lolos. Boleh minta prediksinya? Kira-kira. Paling-kira buat leg pertama dulu. Buat leg pertama dulu. Pertama kita menang lah, 2-0. Sebagai mantan striker, Persita, Sriwijay FC, gimana nih sekarang? Apakah ada keinginan untuk melatih? Udah padah, udah pasti ada. Alhamdulillah juga aku sekarang udah mengantungin CFC ya. Wih, CFC? Insya Allah, mudah-mudahan kalau dipercaya, tahun depan, Buat pegang U21-nya Persita. Maksudnya U21-nya Persita, 4-pop. 4-pop-nya Tangerang. Kabupaten Tangerang. Nah, kalau selainnya karir di luar kegiatan bola, Apa aja sih yang Mas Ilham sekarang? Buat teman-teman yang pengen tahu gitu ya. Kegiatan Mas Ilham di luar. Masih main bola nggak sih? Apa aja sih yang Mas Ilham? Main bola sih masih. Tetap kita seminggu tiga kali di lapangan Benteng sama all-starnya Persita. Terus kegiatan sehari-hari saya sih dinas di salah satu kabupaten Tangerang di Cipta Karya. Oke. Jadi, Senin ke kantor, Selasa Rebu, Kemis kita ke lapangan. Oke, saya baca sering fitness. Kelihatan sih, jazz-nya juga kan peker. Masih sering fitness juga kan, berarti jaga kebukaran juga ya. Masih, masih. Larim juga masih setiap hari? Masih. Masih setiap hari. Oke, ini kan sibuk sebagai karyawan. Kemudian ada kendaraan untuk melatih U21. Ini ada masalah nggak sih dengan pemerintah setempat? Nah, istilahnya seperti itu untuk mengatur waktu. Untuk saat ini, Alhamdulillah, Kepala Daerah saya, Bupati juga, nggak masalah sih. Nggak masalah lah, gue tembuk winner. Iya, iyalah. Selama itu masih ada di Tangerang, kebukaten Tangerang. Oke. Nggak boleh luar dari itu? Nggak boleh. Belum, belum. Belum, belum. Tapi main bareng S&S sih masih bisa ya. Masih main bareng kita di Netspot. Main bareng Netspot aja ya kalau gitu ya. Oke, ini sebelum kita selesai, mungkin ada semangat untuk Timnas Indonesia. Ya, mungkin bisa tunjukin ke kamera, mungkin kasih sebuah pesan. Kan kita tadi baru aja bilang bahwa Indonesia perlu lebih membanggakan histori-histori kita juga. Tapi memang di lorong ganti perlu ada gambar-gambar histori seperti itu. Perlulah, ada kayak sejarah kita. Dan mungkin bisa kasih pesan sebagai motivasi lah buat tim kita, Timnas Ayo Garuda. Apapun deh dari Mas Ilham sendiri, langsung. Oke, buat tim Nas Garuda kita, besok lawan semifinal Vietnam, lupakan semua kemanangan kemarin. Dan lupakan juga kritikan, semua pun lupakan. Yang penting konsentrasi buat besok lawan semifinal, itu aja.